Intro Jumpa lagi masih bersama Mr. Mobile Semoga semua diberi kesehatan panjang umur dan sukses selalu Pada kesempatan video kali ini kita mau bagi-bagi pengalaman Buat teman-teman yang punya ninja kit Ninja R atau ninja kit Ini yang sering terjadi ini Kip-kipnya ini gak bisa jalan ini Gak bisa jalan Ini mudah guys Jangan khawatir Cara membenahi jangan khawatir Tidak membongkar air radiator Ini coba kita nyalakan Gimana Ini guys Kalau kipnya ini tidak fungsi Otomatis atasnya kurang Ini tenaga atasnya kurang Montor loyo Mari kita Kita benahi guys Gimana caranya Biar Anda bisa melakukannya sendiri di rumah Mudah sekali jangan khawatir Perawatannya mudah ini ninja Oke lanjut mas Kita bulungkari Kipnya mas Ini guys secara pelepasannya Ini mur ini Berlawanan narah guys Kalau melepas guys Jangan sampai kebalik Berlawanan narah Diingat-ingat ya Sering terjadi putus ini Kalau melepas ini Murnya ini Berlawanan narah Ini kita lepas di satu persatu Alatnya cuma kita pakai Rempel nas Sama Bensin atau pertamak Ini tidak perlu melepas radiator Tidak apa-apa Tidak perlu Mengeluarkan air Kulennya Langsung saja kita anut Kuncinya cuma 10 L5 Sudah cukup ini Nah ini ditangani oleh Mas Chandra Nah ini guys Kita lepas Kebanyakan ini Lalu kita lepas Bolt L-nya ini guys Nah ini kita lepas Bolt L-nya itu guys Bolt L-nya itu Boleh Lalu selamat menikmati selamat menikmati ini yang bikin macet ini loh ini bagian ini kotor ini kita cukup membersihkannya saja kita rempelas yang satunya kita lepas juga ini ada gangguan sebentar guys ini penampakan ini kita sampai jumpa saya naket rzeczywiście saya naket 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 itu guys kita bersihkan cuma kita bersihkan saja ini yang satunya juga ya betul ya harus yang langsung pencepetan selamat menikmati ini hasilnya yang sudah kita bersihkan guys nah seperti ini penampakannya kalau masang ini ada topnya topnya jangan sampai keliru ya guys ya ini ada dua titik ini nah itu harus pas top coba pasang mas gini posisinya guys L kiri yang R kanan ya guys ya jangan sampai keliru coba lanjut pasang ke mesinnya mas cuma gitu cuma kita bersihkan saja sudah enak jangan khawatir ngelepasnya enak ini musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini setelah selesai kita bersihkan dan kita pasangi guys yang terpenting ini kalau waktu ngelepas mur bagian ini guys jangan sampai keliru ini malah berlawanan ngelepasnya oke lalu kita nyalakan gimana hasilnya kita nyalakan kita nyalakan sudah normal atau belum ini ini yang pasti sudah enak kita tarikan tantas bawahnya kita tarikan tantas bawahnya pakai enak oke sekian dunia terima kasih semoga teman-teman bisa mencobanya sendiri dan bermanfaat jika ada kurangnya tolong kasih makasihkan di kolom komentar ya terima kasih selamat menikmati